Identifikasi Tim Disaster Victim Identification DVI Mabes Polri berfokus pada sampel DNA yang belum teridentifikasi. Dalam keterangan pada awak media selasa siang, Kepala Operasi DVI, Kombes Lisda Cancer mengatakan hingga kini pihaknya berhasil mengidentifikasi 104 jenazah yang terdiri dari 75 berjenis kelamin laki-laki dan 29 perempuan. 104 jenazah ini teridentifikasi setelah terdapat 3 jenazah yang berhasil mendapatkan kecocokan data post-mortem dan anti-mortem melalui hasil sidang rekonsiliasi yang diperoleh pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Polri Said Sukamto. Tiga jenazah ini atas nama Puspita Eka Putri, perempuan usia 24 tahun, kemudian Ahmad Sukron Hadi, laki-laki usia 30 tahun, dan Muhammad Lutfi Nuramdhani, laki-laki usia 24 tahun. Tanggal 23 itu adalah diperkirakan pemeriksaan DNA selesai semua. Jadi nanti dari tanggal 23 itu akan dievaluasi lagi apakah stop sampai di situ, apakah akan diperpanjang. Nah, kalau untuk dasar untuk memutuskan stop operasi DP adalah apabila tidak ada lagi sampel DNA yang akan diperiksa, artinya semua sudah dikerjakan. Kalau untuk berapa persen yang dikerjakan, ini semua sudah, jadi artinya sekarang ini semua sudah dalam proses ya, jadi ada dua kegiatan yang sedang kita kerjakan pada saat ini, yaitu menyelesaikan proses di laboratorium untuk sampel yang tersisa. Kemudian kedua, sampel yang sudah diperiksa itu kan jadi profil DNA. Nah, ini yang sedang dicocokkan. Ya, sudah ada korespondensi NN Indonesia Miladya Rahma di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Mila, setelah kemudian tadi diumumkan ada tiga jenazah lagi yang berhasil diidentifikasi. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Eva. Seperti biasanya, setelah selesai diumumkan oleh tim DVM Abes Polri terkait berapa kemudian yang berhasil diidentifikasi, untuk penumpang layanan RPK LKP ini, tadi langsung dilakukan serah terima dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati kepada keluarga korban. Tiga penumpang yang hari ini teridentifikasi, tadi sudah disampaikan atas nama Puspita Eka Putri, perempuan berusia 24 tahun, yang kedua adalah Ahmad Sukron Hadi, lelaki berusia 30 tahun, dan yang terakhir adalah Muhammad Lutfi Nuramdhani, lelaki berusia 42 tahun. Ketiga-tiganya berhasil teridentifikasi melalui pencocokan sampel DNA. Akhirnya, kalau kemudian kita melihat dari tiga penumpang yang hari ini berhasil diidentifikasi, ini artinya memasuki hari ke-22, hari ini Eva, sudah ada total sekitar 104 penumpang yang berhasil diidentifikasi, dengan rincian 75 penumpang laki-laki dan 29 penumpang perempuan. Nah, bicara bagaimana suasananya, saya pikir tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, Eva, dibandingkan hari-hari kemarin. Artinya, meskipun ini sudah memasuki hari-hari terakhir, begitu ya, proses identifikasi, kalaupun memang kemudian proses identifikasi ini akan diidentikan pada tanggal 23 November nanti, keluarga korban yang memang belum teridentifikasi masih terlihat beberapa yang kemudian ada di sini, namun tidak sebanyak di pekan-pekan pertama proses identifikasi ini berlangsung. Nah, bicara soal apa yang kemudian akan dilaksanakan oleh tim DVI Mabes Polri, tadi juga sudah sampaikan dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa sebenarnya di awal ada estimasi atau ada prediksi bahwa proses identifikasi ini akan selesai pada hari Jumat 23 November 2018, mengingat sampai dengan hari ini masih ada sekitar 24 sampel DNA yang tersisa, Eva. Jadi, masih menunggu kira-kira beberapa hari lagi, sampai kemudian nanti tanggal 23 masih harus dievaluasi lagi. Apakah betul bahwa tanggal 23 ini proses identifikasi ini akan diperpanjang atau tidak? Mengingat kalau kita melihat pada proses kemudian pencocokan data antem-mortem dan juga post-mortem ini tidak sebentar, dan kita tahu beberapa kali sudah disampaikan juga oleh tim DVI Mabes Polri bahwa ada beberapa kali pengambilan sampel DNA baru karena profil yang sudah diambil pada sampel yang sama ini profilnya tidak bagus. Jadi, ini yang kemudian membuat prosesnya memang memakan waktu yang lebih panjang. Nah, kita masih akan terus menunggu sebenarnya, Eva, apakah betul? Seperti yang disampaikan di awal bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November nanti akan dihentikan, atau memang ada temuan-temuan baru atau ada indikasi-indikasi baru bahwa perpanjangan identifikasi ini akan dilakukan. Nah, bicara soal perpanjangan identifikasi ini, tadi tim yang kemudian stand-by di sini sejak pagi sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban atas nama Damsyik, yang merupakan keluarga korban yang belum teridentifikasi atas nama Diyah Damayanti. Keluarga korban kemudian sebenarnya masih berharap, dalam rentang waktu yang tersisa ini, tim di VMA Bespolri memaksimalkan sampel DNA yang kemudian tersisa supaya kemudian harapannya adalah seluruh penumpang yang kemudian maupun awal kabin yang terdaftar dalam penerbangan pesawat layar air JT610 ini kemudian bisa semua teridentifikasi. Tapi melihat kemudian kendala yang juga dihadapi di lapangan bahwa body part yang kemudian ditemukan memang kondisinya juga tidak lagi baik begitu ya, tidak lagi banyak yang kemudian tidak representatif untuk kemudian diambil samplingnya, bahkan juga prosesnya juga lebih lama. Ini kemudian disampaikan juga dalam konvensi pers beberapa hari terakhir bahwa ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan bahwa tidak ada korban yang kemudian bisa teridentifikasi. Namun di sisi lain kita tentu meski harus menunggu, meski kita masih harus menunggu, tapi kita harapannya tetap optimis bahwa setidaknya dalam beberapa hari tersisa ini semua penumpang yang kemudian terdaftar dalam manifest baik awal kabin ini semua bisa teridentifikasi. Di sisi lain Eva ini juga yang disampaikan oleh pihak keluarga dan kemarin juga Dirjen Dukcabel juga telah menyampaikan dan telah mengadakan rapat dengan tim DIVM Abus Polri menyatakan bahwa Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan memberikan pelayanan kepada keluarga korban untuk mempermudah pengurusan akte kematian. Nah ada beberapa hal yang kemudian mesti diperhatikan oleh keluarga penumpang kesalahan Lion Air PKL Kipe ini. Kita melihat ada dua kategori di sini, ada penumpang yang sudah teridentifikasi dan juga ada penumpang yang belum teridentifikasi. Nah bagi penumpang yang sudah teridentifikasi, maka dari pihak rumah sakit nanti akan membantu untuk mengeluarkan surat keterangan kematian yang biasanya diserahkan pada saat setelah terima jenazah. Setelah kemudian dilaksanakan konferensi pers, ini kemudian bisa dibawa langsung ke Dinas Dukcapil di tempat domisili penumpang yang kemudian tinggal untuk segera diurus akte kematiannya. Nah bagaimana kemudian dengan para penumpang yang belum teridentifikasi? Ada pelakuan khusus, Eva. Jadi di sini nanti tetap akan dibutuhkan selain kemudian surat keterangan kematian yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit Borek Ramajati. Pihak Mas Kapai dalam hal ini Lion Air harus juga mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa korban yang belum teridentifikasi ini memang masuk dalam daftar manifest. Baik kemudian ada catatan manifest atau mungkin dalam rekaman CCTV ini bisa membantu sekali untuk proses penerbitan dari akte kematian oleh Dinas Catatan Sipil dan kependudukan ini bisa lekas keluar. Nah prosesnya kalau kita melihat memang kemudian ini dijanjikan juga sebenarnya oleh Dirjen Dukcapil bahwa prosesnya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, paling lama satu hari lah. Nah ini kemudian akte kematian ini bisa dikeluarkan asal syarat-syarat yang sudah ditentukan ini segera bisa diurus dan memang sudah tersedia. Eva. Baiklah Miladya Rahma melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramajati. Terima kasih. Terima kasih.